Intro Assalamualaikum Halo sahabat Pertemu kembali dengan saya Dr. Yan Hari ini Ibu FN Ibu Fenty Menyampaikan kalau Baru selesai Dilakukan USG Abdominal Artinya transabdominal USG yang dilakukan lewat dinding perut Nah hasilnya Tidak ada miom dan indung telur Bibitnya ada di Ovarium kanan kiri Nah yang ditanyakan adalah Apakah cukup dengan USG lewat perut Apakah harus USG lewat Transvaginal Sahabat sekalian Pada video sebelumnya Sudah ada share mengenai hal ini Jadi kapan Memilih atau menggunakan USG transabdominal Di sisi lain kapan menggunakan USG transvaginal Nah Prinsipnya adalah Bahwa USG transabdominal Adalah tanda kutip Untuk melihat gambaran besarnya Sedangkan USG transvaginal Adalah untuk mendeskripsikan Lebih detailnya Itu pertama Prinsip pertama Prinsip pertama Prinsip kedua adalah Untuk hal-hal detail Yang memang ukurannya kecil Misalnya kantong kehamilan masih 6 minggu Atau mungkin Ovarium untuk melihat Apakah folikelnya Bibitnya berkembang dan sebagainya Karena ukurannya hanya 8 mili ke 10 mili dan sebagainya Itu tentunya lebih akurat Menggunakan USG transvaginal Sehingga Pertanyaan tadi Kita Terjawab bahwa Kalau melihat Minium yang kecil Misalnya hanya 1 cm 2 cm Bahkan mungkin setengah cm Atau melihat Bibit dari indung telur Namanya folikel Apakah dia berkembang Dari 8 cm Menjadi 12 cm 14 cm Dan sebagainya Maka lebih akurat Menggunakan USG transvaginal Namun demikian Ada pengecualian Misalnya begini Tetap bisa menggunakan USG transabdominal Tapi Misalnya Bisa dilakukan Kalau Orang itu Ibu yang diperiksa itu Tidak gemuk Jadi dinding perutnya itu tipis Yang kedua Syarat kedua adalah Kandung Kandung kencingnya Terisi Dengan Optimal Artinya cukup penuh Karena dia Akan Berfungsi sebagai Akustik Vindu Jadi Untuk melihat Rahim Indung Terus Sepertinya adalah Melalui Kandung kencing Yang terisi Optimal tersebut Jadi demikian Apakah perlu Diulang atau tidak Tentunya Adalah Berdasarkan Pemeriksaan tadi Sudah Meyakinkan Tidak Tapi kalau Misalnya Pada orang yang Relatif kemu Dinding perutnya tebal Kandung kencingnya Tidak terisi dengan baik Maka akurasinya Lebih baik Menggunakan USG Transvaginal Demikian Deskripsi singkat Semoga memberikan Pemahaman yang lebih baik Take care Stay healthy See you tomorrow Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax